Intro Vivo akhirnya secara resmi pengambil keputusan bulat untuk tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Sepak Bola Indonesia Kamis 6 April 2023 Sebelumnya Sepak Bola Indonesia terancam dikucilkan dunia setelah Vivo mencabut status tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Namun kekhawatiran tersebut seketika sirna setelah Vivo memutuskan hanya memberikan sanksi administrasi saja kepada Indonesia Hal itu dijelaskan secara langsung oleh Erik Thohir selaku ketua umum PSSI setelah bertemu langsung dengan pihak Vivo Erik Thohir mengaku bersyukur lantaran Vivo tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Sepak Bola Indonesia pasca batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 Lebih lanjut, Erik Thohir menjelaskan bahwa sanksi yang didapatkan Sepak Bola Indonesia hanya berupa administrasi saja dimana Vivo yang membukukan sementara dana Vivo yang selama ini mengalir untuk keperluan PSSI Erik Thohir pun berharap sanksi administrasi bisa menjadi pembelajaran bagi Sepak Bola Indonesia untuk terus berbenah ke depannya keputusan Vivo yang tak menjatuhkan sanksi berat kepada Sepak Bola Indonesia tentu patut disyukuri semua kalangan Kini Sepak Bola Indonesia bisa fokus untuk kembali terus berbenah agar bisa semakin berkembang dan maju ke depannya Setelah mereka ada rapat Vivo Council yang akan terjadi beberapa hari ke depan dan saya tentu bersiap untuk kembali bertemu Vivo mungkin itu yang saya bisa sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih